Kota kecil ini menghasilkan listriknya sendiri lebih banyak daripada yang diperlukan penduduknya. Listrik tidak dihasilkan satu pembangkit tenaga listrik besar, melainkan dari jaringan pembangkit listrik kecil yang saling terhubung. Delegasi dari berbagai negara sudah pernah datang ke sini untuk melihat sistem pembangkit listriknya. Biasanya mereka disambut Arno Zengerle. Sejak 23 tahun, dia menjabat wali kota di sini. Dan sejak awal dia mendukung peralihan ke energi terbarukan. Sejak 1999, kami sudah memikirkan bagaimana menerapkan energi terbarukan. Tenaga angin hanya satu dari berbagai kemungkinan. Dan waktu itu, 92 persen penduduk menyatakan sokongannya. Ini tentu saja sensasional. Dan penduduk di sini sangat bangga dengan hasil kerja keras mereka sendiri. Warga kota kecil ini menginvestasikan 50 juta euro dalam 20 tahun terakhir untuk membangun 300 sistem tenaga matahari, 9 turbin angin, dan sejumlah pembangkit listrik tenaga air. Kami ingin menunjukkan bahwa pengendalian regional untuk produksi energi bisa dilakukan. Tentu saja harus ada nilai ekonomisnya. Dan kalau modelnya menguntungkan, menghemat pengeluaran, apalagi punya dampak positif untuk lingkungan hidup, tentu manfaatnya berlipat ganda. Salah satu pegiat revolusi hijau di kota ini adalah Wendelin Einzsiedler. Seorang petani yang sejak tahun 90-an bereksperimen dengan energi terbarukan. Banyak orang lain lalu mengikuti jejaknya dan mendirikan kooperasi pembangkit listrik tenaga angin. Semua penduduk yang tinggal di sekitar lokasi kincir angin bisa ikut menanam modal. Makin banyak peserta, makin kecil jumlah iuran untuk tiap orang. Dan kalau uangnya berlebih, orang-orang di sini lalu bertanya, kapan kita bangun turbin angin yang baru lagi? Wendelin sudah membangun empat pembangkit listrik listrik di lahannya. Dia juga mendesain sendiri beberapa komponen. Listrik di sini seluruhnya diproduksi secara lokal, termasuk memanfaatkan kotoran ternak dari 20 peternakan yang ada di sini. Dengan itu, penduduk menghemat seluruhnya sampai 700 ribu liter minyak pemanas ruangan setiap tahun. Memenuhi kebutuhan listrik tentu tidak cukup hanya mengandalkan biomasa, tenaga matahari, angin, tenaga air juga harus dimanfaatkan. Dengan kombinasi yang tepat, tidak akan sulit memenuhi kebutuhan listrik 100% dengan energi terbarukan. Apa yang dilakukan di Wilpol Street juga bisa dilakukan di tingkat listrik dan di negara-negara bagian yang lain. Seandainya ratusan ribu rumah tangga mengikuti jejak penduduk di kota ini dan membangun pembangkit listriknya sendiri. Mungkin di masa depan tidak perlu lagi membangun banyak pembangkit listrik raksasa. Terima kasih telah menonton!